Kalau sebagai investor nih, gimana? Kalau sebagai investor malah sudut pandang saya pribadi, ini malah kembali mengingatkan kita soal diversifikasi, terutama nggak cuma diversifikasi saham, tapi diversifikasi sektor. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal saham WSKT, alias WSKT. Tapi bagi Bapak-Ibu yang belum tahu saya sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan penulis buku dari buku Sembuk Trading Sebelum Investing, juga buku seturung saham, dan terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Nah, oke, mungkin pertama saya ingin kasih overview-nya nih dari saham WSKT, alias WSKT Karya. Di mana kira-kira dari tahun 2014 ke tahun 2018, dia itu lumayan cukup terbang ya, alias to the moon lah. Kisaran dari 500 ke harga 2.500. Itu sekitar 5 kali lipat dalam waktu 4 tahun aja. Dan kenaikan ini tuh bertepatan saya ingat banget waktu itu ketika pemilihan presiden, di mana Pak Jokowi itu terpilih menjadi presiden, terus langsung harga sahamnya itu terbang-terbangan. Tidak cuma WSKT doang pada zaman itu, tapi juga saham-saham BUMN sektor infrastruktur lainnya. Karena waktu itu kan kalau terpilih dibilangnya mau mengejut sektor infrastruktur. Jadi banyak dana yang akan masuk ke sektor-sektor infrastruktur. Dan emang terbukti waktu itu jaman keemasan lah bagi saham-saham sektor infra. Salah satunya adalah WSKT. Tapi kisaran dari tahun 2017-2018, saham WSKT ini udah mulai mengalami penurunan bahkan sangat tajam ketika krisis COVID. Itu di tahun kira-kira 2020 dan sampai saat ini belum balik lagi lah. Penurunan mulai tajamnya itu lagi. Yang kedua setelah krisis COVID itu terjadi kira-kira dari awal tahun 2021 ke saat ini. Ke saat video yang dibuat kira-kira pertengahan November 2022. Dimana selama 2 tahun ini udah mulai turun lagi itu di kisaran 60% dari awal tahun 2021. Nah, mungkin sekarang kita akan coba lihat gimana sih fundamentalnya dari saham WSKT karya ini. Jadi, WSKT karya ini kan perusahaan infrastruktur. Dia tuh biasa ngebangun jalan tol dan juga sih kalau nggak salah properti-propertinya. Terutama di bidang gedung-gedung ya dan apartemen. Nah, dari fundamentalnya kalau kita lihat, pertama kita lihat dari labanya ya Bapak-Ibu. Per 2019 dia sempat untung, tapi mulai dari tahun 2020 dan tahun 2021 dia mulai babak belur dari segi pendapatannya. Yang tercermin dengan EPS-nya minus 500 something dan minus 81 something. Per tahun 2022, walaupun per kuartal 2 dan kuartal 3-nya sudah mencatatkan keuntungan, tapi overallnya itu EPS-nya kalau dipertahunkan masih 0 alias labanya tuh tahun ini istilahnya hampir mendekati 0 lebih dikit gitu. Yang menyebabkan angka pernya ini lumayan terlihat sedikit lucu. Pernya jadi 23.000 something. 23.900 something ini gara-gara pendapatannya tuh mendekati 0. Kan kalau per itu kan rumusnya harganya dibagi pendapatan, dibagi EPS. Nah, karena EPS-nya mendekati 0, makanya nih pernya gaji rada sedikit lucu ya 23.000 something. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya juga nih, kalau kita lihat chartnya, chart daily saya ambil dari chart nexus dan saya pasangin moving average 200, emang trendnya masih turun, terbukti dari garis moving average-nya masih turun dan harganya masih berada di bawah MA200. Dan kalau pendapat saya peribadi tentang saham infrastruktur, salah satunya adalah waskita karya ini, berasa banget ya Bapak Ibu bahwa saham-saham sektor ini lumayan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Dimana kalau lagi ada proyek kesana, itu seger bagi perusahaan-perusahaan infrastruktur. Tapi ketika momen-momennya mungkin udah lewat, langsung perusahaan tersebut kayaknya lumayan struggle gitu ya untuk mempertahankan diri. Dan juga tercermin dari harga sahamnya. Bagi saya pribadi, mungkin penurunan harga sahamnya ini lumayan berbanding lurus ya dengan fundamental. Walaupun masih ada harapan sih bagi saya pribadi, tiba-tiba mungkin bisa dapat proyek-proyek ke depannya. Karena juga ada IKN kan, mungkin semoga bisa kebagian next-next proyeknya dapat dari pembentah yang bisa membangkitin laba dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau sebagai investor nih, gimana? Kalau sebagai investor malah sudut pandang saya pribadi, ini malah kembali mengingatkan kita soal diversifikasi. Terutama gak cuma diversifikasi saham, tapi diversifikasi sektor. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, atau mungkin bagi yang belum tahu, saat ini nih, tahun 2022, saham-saham infra ini gak cuma luas kita, tapi yang lain juga kecenderungannya itu mulai turun secara tajam ya. Yang paling penting mungkin di Adikaria kali, tapi sisanya lumayan sadis lah turunnya. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat info ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Philbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 888 2 6187. Sekali lagi, 0852 888 2 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!